dilansir dari laman artikel zonajakarta.com Indonesia saat ini ternyata mempunyai hajatan membeli berbagai macam kapal perang. Pembelian berbagai macam kapal perang oleh Indonesia ini menjadikannya perhatian negara lain. Indonesia membeli kapal perang tak tanggung-tanggung, dua jenis fregat ternama dan pembangunan puluhan unit di dalam negeri tak tercatat oleh Institut Penelitian Perdamaian Internasional yakni SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute SIPRI merupakan sebuah lembaga internasional yang berada di Swedia. Namun siapa sangka, seperti yang dikutip dari artikel tersebut yang berjudul Cina bingung mencap Indonesia miskin, namun malah borong 200 unit kapal perang. Benarkah Cina dibuat bingung oleh Indonesia? Mari kita simak berita ini lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Tujuannya ialah mendata semua ekspor-impor senjata di seluruh dunia. Contoh pembelian frigate arawet dan frame yang dilakukan Indonesia akan tercatat di sini. Boleh dibilang SIPRI membantu pihak-pihak yang hendak mengumpulkan data kekuatan militer sebuah negara. Semua jenis transaksi alutsista semenjak perang dingin tercatat di SIPRI. Namun bila sebuah negara memproduksi alutsistanya sendiri di dalam negeri tak bakal tercatat di SIPRI. Contohnya Indonesia memproduksi kapal perang landing platform DOLPD Banjarmasin Plus, maka tak tercatat di SIPRI. Dalam menghadapi pandemi, serta untuk evakuasi bencana yang terjadi di Indonesia. Kapal ini memiliki kemampuan untuk menangani wabah COVID-19, sehingga dapat digunakan sebagai rumah sakit isolasi terpadu. Hal ini lantaran Indonesia punya hak merahasiakan kekuatan tempurnya asalkan alutsista itu diproduksi di dalam negeri. Indonesia bisa diam-diam memproduksi senjatanya sendiri sebanyak mungkin dan menutupinya sebagai rahasia negara itu sah-sah saja. Hal inilah yang tengah dilakukan Indonesia. Indonesia berencana memproduksi hingga ratusan unit kapal cepat rudal di dalam negeri. Nantinya jumlah produksi KCR sebenarnya boleh disembunyikan Indonesia. Peneliti di Institut Raja Ratnam School of International Studies, Nanyang Teknologi University di Singapura, Koswe Leankolin pernah mengungkapkan, bahwa sesungguhnya kekuatan pukul utama Indonesia justru berada di KCR. Sebab Indonesia saat ini masih kesulitan apabila disuruh membuat frigate atau corvette dalam jumlah besar. Konfigurasi high and low berlaku untuk combat streak group, di mana 10-12 kapal selam dan 56 frigate dan corvette akan tampak ambisius. Kalibrasi ulang yang diusulkan membayangkan pengurangan jumlah platform berkemampuan tinggi yang lebih besar. Frigate dan corvette sambil meningkatkan proporsi kapal serang cepat bersenjata rudal, yang relatif lebih murah dan lebih sederhana untuk dibangun dalam jumlah yang lebih besar. Jelas Colin dikutip dari The Diplomat pada 18 Agustus 2015. KCR inilah yang saat ini diandalkan Indonesia. Model hit and run yang menjadi senjata utama KCR sangat menyulitkan lawan. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan khusus dari basis industri domestik Indonesia, yang sejauh ini telah memproduksi kapal serang cepat seri KCR-4060 untuk TNI Angkatan Laut serta membuat langkah penting dalam mengembangkan sistem tempur. Faktanya, KCR-4060 seri setelah menjadi salah satu area utama yang mengalami pertumbuhan pesat selama rensterai, dengan hingga 18 unit semuanya ditugaskan atau dalam berbagai tahap konstruksi dan uji coba sejak 2011, ungkapnya. Dengan KCR, Indonesia bisa memadukannya dengan fregat atau korvet membentuk gugus tempur tangguh di lautan. Keadaan akhir kalibrasi ulang ini mungkin berupa armada frigat dan korvet yang lebih kecil, yang berfungsi sebagai pemimpin armada dan simpul komando dan kontrol utama untuk satuan tugas serangan tempur pada saat perang, Beberkolin. Ia malah memprediksi Indonesia bakal membuat KCR sampai menyentuh angka 120 unit. Sementara itu, Angkatan Laut juga telah meningkatkan potensi akuisisi hingga 120 unit kapal cepat rudal 33 ton untuk dipersenjatai dengan NSM. Apakah kapal-kapal ini akan mengadopsi model yang sudah ada, seperti Klewang, atau yang sama sekali baru belum jelas, jelas amti pada 10 Maret 2022. Untuk kapal kombatan lain yang dibangun Indonesia ialah Offshore Patrol Vessel OPV 90 meter. Dikutip dari Kemhan Indonesia, Kamis 26 Agustus 2021, OPV ini nantinya dibangun oleh PT Dayaradar Utama Durulampung. Dimulainya fear steel cutting ditandai dipencetnya tombol oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsikal Muda TNI Yusuf Jauhari, M. Eng, didampingi Asisten Logistik, Kasal Laksamana Muda TNI Puguh Santoso, CMM, dan Komisaris PT Dayaradar Utama Stephen Angga Perana. Kemhan memang sengaja memesan OPV ke PT Durulantaran sebagai salah satu usaha pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan kemampuan galangan Indonesia membuat kapal perang. Perlu digarisbawahi bahwa galangan kapal swasta Indonesia tak kalah hebat jika disuruh membuat kapal perang. Hal ini seiring dengan program pemerintah untuk mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang unggul, tumbuh dan tangguh serta dapat bersaing di kancah industri perkapalan internasional dan pengadaan kapal ini. Merupakan investasi pemerintah dalam mengelola kekayaan laut sebagai potensi ekonomi yang memberikan kontribusi bagi pemulihan dan peningkatan perekonomian nasional, kata kabaran Ahan Kemhan, Kamis 26 Agustus 2021. OPV Indonesia ini nampak seperti desain korvet Sigma Diponegoro kelas. Ia nantinya dapat mengangkut satu helikopter di persenjatai rudal anti kapal hingga naval gun kaliber 76 mm. Selain kapal kombatan seperti di atas, Indonesia juga sudah mandiri dalam pembuatan landing platform dok macam Banjarmasin kelas dan Makassar kelas. LPD ini untuk memperkuat barisan tempur militer Indonesia terutama serangan amfibi. Pengadaan kapal cenderung mengutamakan fungsi angkutan amfibi, antara lain jumlah kapal dermaga amfibi yang terus meningkat, dan hingga 26 kapal pendarat tank kecil dan menengah. Melihat kekuatan armada regional di seluruh dunia, sulit untuk menemukan selera yang sama. Kapal perang amfibi seberat 8.400 ton ini dapat mengangkut 40 kendaraan tempur infanteri dan maksimum 518 tentara dalam satu perjalanan, serta lima helikopter esensial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.